Intro Surat tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan guru, tenaga kesehatan beserta keluarganya dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan penyerangan di Kampung Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Rabu dan hari kemarin. Warga yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan beserta keluarganya terjebak di lokasi penyerangan yang dilakukan kelompok KKB, pimpinan Undius Kugoya. Inilah detik-detik saat tim gabungan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah mengevakuasi peluhan guru dan tenaga medis dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenjata. Selain membakar bangunan, KKB juga melepaskan tembakan ke rumah pedagang di Pasar Madi. Aksi baku tembak berlangsung sekitar satu jam. Pasca penyerangan KKB pada Rabu dini hari kemarin, sejumlah bangunan di distrik Paniai hancur. Puluhan guru yang selamat dari serangan KKB di Paniai, menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah menyelamatkan mereka dari teror KKB. Jinning, Kepala Sekolah SMP YPGI Kepaskopo, mengatakan pada saat pembakaran gedung sekolah seluruh guru dan keluarga berada di kompleks sekolah. Susah sekali. Kita dapatkan Paniai ini, cara bagaimana semuanya hancurkan. Tadi malam mengalami kejadian, yakni pembakaran gedung sekolah SD, SMP YPG Kepaskopo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kerja keras dari pihak TNI dan Polri. Harapan kami kedepannya kepada pemerintah Kabupaten Paniai, supaya bisa menangani kejadian ini. Pasukan gabungan TNI Polri usai baku tembak menangkap satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kogoya. Saat ditemukan anggota kelompok bersenjata tersebut dalam kondisi luka berat, personil gabungan telah membawanya ke RSUD Paniai. Dan ini adalah visual kamera pemantau saat tim gabungan memastikan penyelamatan terhadap guru dan tenaga kesehatan berada di titik aman. KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kebupaten Paniai pada Rabu Dinihari. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah tim gabungan TNI Polri memukul mundur kelompok kriminal bersenjata dengan kontak tembak sekitar satu jam. Untuk memastikan kondisi terkini di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, kita bergabung dengan Kabit Humaspolda, Papua, Kompas Beni Adi Prabowo. Selamat petang Pak Kabit. Selamat petang, Bang Ibrahim dan Pemirsa Kompas TV. Pak Kabit bagaimana saat ini kondisi di Paniai? Apakah ada guru, tenaga kesehatan, atau warga yang terluka akibat peristiwa kemarin Pak Kabit? Laporan yang kami terima terakhir dari Kabupaten Paniai, AKBP Abdus, bahwa situasi di Paniai masih siaga. Untuk mengantisipasi adanya, apabila ada gangguan-gangguan kesulan, untuk aktivitas masyarakat sudah berjalan normal, untuk aktivitas rekonomian di sana. Untuk korban dari masyarakat, hingga saat ini belum terlapor adanya korban baik dari aparat juga, aparat keamanan dunia. Masyarakat sudah berada di tempat yang aman? Pak Kabit. Ya? Sudah berada di tempat yang aman masyarakat ya, saat ini? Untuk masyarakat, yang kiosnya terbakar, mereka sudah kembali ke, artinya sudah beberapa orang, mereka kembali ke kiosnya. Puing-puing kiosnya itu mereka sudah mulai membersihkan. Dan laporan kami hari ini, dari salah satu pemilik kios, pada saat membereskan puing-puing tersebut, untuk menemukan satu pucuk senjata laras pendek sejenis FN, dan langsung dilaporkan kepada pihak PORES. Dan selanjutnya akan kami lakukan identifikasi atau uji lapor ya, untuk apakah senti itu senti pabrikan atau rakitan dan demikian. Pak Kabit, kenapa KKB ini membakar sekolah, kios, dan pas saat pembakaran, pada saat penyerangan, juga guru dan tenaga kesehatan ada di kompleks sekolah, Pak Kabit. Bisa diceritakan, Pak Kabit? Hingga saat ini, kami masih menyelidiki motif dari KKB melakukan penyerangan dan pembakaran, terutama terhadap fasilitas pendidikan ya. Dan secara umum, mereka sering melakukan gangguan dengan rusakan dan pembakaran juga di fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dan kita belum ketahui motifnya, namun secara bisa kita ketahui bahwa mereka tidak ingin kalau masyarakat ini semakin banyak yang terpelajar, sehingga susah untuk mereka kita tarik untuk masuk ke dalam gerakan mereka. Mungkin seperti itu. Namun, masih kami selidiki untuk motif mereka. Oke. Pak Kabit, bagaimana untuk ke depan? Jaminan, keamanan, dan keselamatan bagi warga yang tinggal dipaniyai. Seperti apa? Dan apakah ada informasi terbaru dari satu pelaku yang ditangkap kemarin, Pak Kabit, untuk memburu pelaku lain? Ya, satu orang pelaku yang sempat diamankan dalam kondisi luka berat dan tergeletak di parit depan kiosk, memang pada saat situasi kredit kiosk terbakar dan upaya pemadaman itu tidak ada yang monitor. Karena memang kejadiannya kan bukan kebakaran umum, karena memang penyerangan. Sehingga selesai upaya pemadaman itu langsung segera mengamankan diri dari masyarakat penghubungan aparat. Dan pagi ditemukan oleh pemilik kiosk bahwa ada masyarakat yang tergeletak dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dan ternyata merupakan barisan dari KKB Pimpinan Pemimpinan Pemimpinan Suku Koyang. Dilaporkan ini pukul 12.00 di sebagian timur, orang tersebut atas nama Isman Kogoya, atau dinyatakan meninggal dunia. Orang tersebut atas nama Desman Kogoya, pukul 12.00 di sebagian timur, dinyatakan meninggal dunia, dan tadi sudah dilakukan penyerangan kepada keluarga, yang disempat oleh pihak luatkan sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mereka lakukan proses pemakaman. Pak Kapit, jadi saat ini guru-guru dan nakes dibawa kemana? Dan keamanan mereka seperti apa? Untuk kejadian kemarin, untuk para guru tersebut, memang kita sudah evakuasi ke Polres ya. Namun, sepertinya mereka sudah kembali untuk membereskan sisa-sisa lokasi kebakaran. Karena mereka kan tinggi mes, kan tidak ikut terbakar. Terima kasih, Kompas Bini Adi Prabowo. Kami Tumas Polda, Papua menyampaikan kondisi terkini dari Paniai Pasca Penyerangan KKB. Terima kasih, Pak Kabit. Setelah Kompas Petang, akan kembali dengan serotan.